oh my god ya buahnya besar banget yang ini saya nemu nih lihat pintu rahasia ini jadi seperti yang di film-film gitu ya kayak ada ruang bawah tanahnya jadi inilah proses pembuatan anggur jadi anggurnya di fermentasikan jadi kacang walnut itu bentuknya seperti otak ya ini kacangnya ya kacang kenari walnut halo semuanya sekarang kalian sedang menyaksikan video dari saya di channel hidup merantau di hungari bagi penonton setia terima kasih sudah menonton dan bagi kalian yang baru pertama kali dan belum klik tombol subscribe jangan lupa klik subscribe-nya biar bisa ikutin terus video-video terbaru dari saya well guys sekarang ini musim autumn tapi kalian bisa lihat nih bunga-bunganya masih bermekaran dan cantik-cantik tapi bukan itu tujuan dari video ini tujuan video ini saya akan mengajak kalian semua untuk keliling kebun di musim gugur jadi kan musim panas biasanya banyak buah-buahan tapi di musim gugur ternyata masih ada buah-buah dan sayuran menarik yang bisa kita petik dan kita panen yuk acu saksikan ya sampai habis videonya sebelum berkeliling kebun saya dan bapak mertua mau latihan memanah dulu nah ini dia panahnya dan itu targetnya dalam kesempatan kali ini saya memiliki kesempatan untuk memanah dan kalian harus lihat nih bagaimana hasil memanah saya bapak mertua memang hobi banget dia jago nembak dan jago dan dalam kesempatan kompetisi yang dia hadiri itu selalu juara satu nah saya sekarang harus perhatikan bagaimana cara memanah karena setelahnya giliran saya jadi dijelaskan disitu ada tiga titik dimana saya harus menargetkan titik di tengah di arah sasaran dan saya harus mulai fokus untuk memanah sebelum memanah saya harus memperhatikan instruksi bagaimana menggunakan alat ini dan memastikan kalau tepat di depan saya itu tidak ada makhluk hidup atau orang ya karena ini alat benar-benar alat untuk memanah sungguhan jadi kalau sampai ada orang atau apapun itu akan terkena sasaran dan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dan kita tidak mau itu jadi saya harus benar-benar hati-hati fokus dan melihat bagaimana cara menggunakan ini baiklah bersedia siap-siap karena ini giliran saya dan saya harus fokus wow baru pertama kali memanah dan hasilnya saya mendapatkan poin 10 karena tepat di arah sasaran di titik tengah saya memanah wah seru banget pengalaman memanah saya baru pertama kali dan tepat menuju sasaran itu rasanya ada kepuasan sendiri guys si ampun tapi ya sudahlah ini sudah cukup dari everything sekarang kita lanjut sesuai janji saya sekarang Bapak Mertua mengajak kita untuk tour petik sayuran yang tersedia di musim gogor ini ayo kita lihat yuk okeh 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 eu kemudian i kemudian okeh kemudian okeh okeh memerik Saya akan menunggu. Saya akan menunggu. Saya akan menunggu. Enaknya bagus. Baik. 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 Jadi ini namanya retek. Seperti lobak rasanya. Ukurannya ya. Gede banget tuh. Lihat. Dan daunnya segar banget. Tapi daunnya nggak bisa dimakan. Kalau saya lebih tertarik untuk makan daunnya ya. Lihat itu. Lihat. Oh my God. Lihat. 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 Ada jamur. Lucu banget. Lihat. Jamur racun ini nggak bisa dimakan. Baiklah semuanya. Selain itu. Disini juga kita memiliki labu. Jadi labu-labu ini sudah dipanen ya. Dari minggu kemarin. Karena memang sudah waktunya. Tapi sekarang sudah ditaruh begini aja dibiarkan. Yuk mari kita lihat yuk. Ini merupakan hasil panen dari kebun mertua. Dimana banyak sekali labu-labu kuning. Besar sekali. Nah ini yang warna hijau. Jadi mereka membiarkan labu-labu ini sampai ready. Lalu diambil bijinya dan dipanggang. Tapi mereka tidak mengkonsumsi buah dari labu ini. Hmm sayang banget kan. Selain itu. Sekarang ini musimnya kacang walnut. Jadi kalau bahasa Hungaria namanya dio. Dan ini pohonnya seperti ini. Sekarang buahnya yang sudah ready itu berhamparan di bawah sini. Seperti ini. Jadi kalau memang kacangnya sudah ready. Bentuknya seperti ini. Sekarang mari kita inspect dalamnya. Dan kita cobain. Jadi akan terlihat seperti sudah terbakar nih. Seperti ini ya. Kacang walnut itu. Nah coba kita akan cari di sekeliling lagi. Yang sudah berjatuhan. Mari kita ambil. Jadi ini pohon walnutnya. Masih kecil ya. Kalau ini. Belum ada 10 tahun. Biasanya kacang walnut itu sangat tinggi sekali. Dan kayunya sangat besar. Jadi mengumpulkan kacang walnutnya ada segini. Dan sekarang mari kita buka. Alat yang digunakan untuk membuka kacang walnut. Hanya menggunakan batu. Jadi kalau sudah ready itu tinggal dibuka kulit luarnya. Seperti ini ya. Terus kita belah. Kita belah. Apa ya bahasa indonesianya. Kacang kenari ya. Jadi kacang walnut ini merupakan kacang kenari. Ini tandanya musim gugur dengan sudah ready nya kacang walnut. Jadi ini kacang walnutnya. Jadi kacang walnut itu bentuknya seperti otak ya. Like a brain. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Ini bersih banget. Sekarang kita akan mencobanya. Hmm. Hmm. Biasanya makan pakai madu. Dio tesel. Dio. Ditanyain makan apa. Makan kacang Dio. Hmm. Mantap. Hmm. Ini permukaan kacangnya ya. Jadi. Ini yang belum dibuka. Dan setelah dibuka seperti ini. Penampakan dalamnya. Penampakan lebih dekatnya. Seperti ini kacang kenari. Atau kacang walnut. Atau kacang walnut. Dan ini kacang mahal banget. Jadi sekilonya itu sekitar 600 ribu. Ya ini kacangnya ya. Kacang kenari. Walnut. Atau Dio dalam bahasa hungar ya. Tadi saya sudah latihan memanah ya. Pakai panah elektrik. Dan hasilnya tadi tepat mengenai sasaran. Dan sekarang kita akan mengecek winery nya. Punya bapak mertua yang sekarang sedang diproses. Makanya saat ini saya nggak bisa ambil atau petik anggur. Karena semuanya sudah diambil. Nah jadi saya akan mengajak kalian ke ruang bawah tanah. Ruang rahasia punya mertua. Di mana mereka mengelola anggurnya menjadi wine. Atau wine ya wine. Anggur. Jadi kalian akan menemukan pintu rahasia ini. Mereka sudah di dalam. Mari kita masuk. Sekarang kita akan masuk ke dalam ya. Hati-hati. Karena memang ada yang bisa. Jadi seperti yang di film-film gitu ya. Kayak ada ruang bawah tanahnya. Dan bukan cuma ini. Ada lagi satu lagi buat naruh buah-buahan. Dan sekarang kita masuk. Hello. Jadi inilah proses pembuatan anggur. Jadi anggurnya difermentasikan. Sama seperti pembuatan tempe. Atau produk-produk yang difermentasikan ya. Setelah anggurnya dipetik. Lalu disaring. Saya juga nggak tahu sih. Karena mereka sudah memprosesnya. Beberapa minggu lalu. Jadi sebenarnya pengen banget meliput. Kegiatan bapak mertua. Mengelola wine-nya. Dan ini merupakan alat. Aduh saya juga nggak tahu ini alat apa. Dan ini kayaknya baskomnya. Itu gede banget kan. Wow. Pernah deh kayaknya saya lihat. Anggurnya itu di bejek-bejek gitu ya. Kayaknya. Tapi mereka nggak membejek-bejek pakai kaki. Pakai mesin. Nah ini tuh lihat. Jadi tuh raginya tuh. Dan. Dan. Jadi ini sekarang kegiatan. Ini adalah anggur dari kebun ya. Anggurnya winery. Punya sendiri. Dan ini bukan anggur oplosan. Seperti yang ada di Indonesia ya. Yang dicampur dengan berbagai macam. Kemikal gitu. Kalau ini murni. Organik. Anggurnya itu 100% anggur. Seru sekali. Sepertinya malam ini akan. Nanti malam. Nanti malam kayaknya berpesta. Minum anggur ya. Tapi saya nggak. Saya nggak minum alkohol. All right. Nanti malam. Seru banget. Jadi ini bapak mertua saya dan suami saya. Sedang mengambil wine yang sudah di fermentasikan. Jalan. Orang, them ready Bapak to psokapun. Orang, olympia. A process half, dos. A process half. why a process half? Because like a process. And it will contain alcohol or not? jadi hasilnya seperti sirup ya karena proses yang ini belum 100% jadi gimana menurut kalian tentang anggur-anggur ini ya pastinya hanya untuk dikonsumsi bagi orang dewasa dan setelah mengkonsumsi anggur kalian tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor jadi di dalam winery itu ya aroma winenya bener-bener wangi banget gitu karena strong banget seperti kayak pembuatan tape ya gitu jadi kalau kayak tape sudah diragiin kan kalian akan mencium aroma wanginya dan itu mirip banget seperti itu di bawah sini dan kalian bisa lihat berhamparan buah baratsk dalam bahasa hungaria atau peach mungkin persik ya bahasa Indonesia nya buah persik dalam bahasa hungaria namanya baratsk dan ini banyak sekali tapi mereka tidak ambil karena memang sudah jatuh alami begitu saja dan sudah terlalu banyak buah-buahan jadi tidak bisa diproses semuanya nah ini seperti ini buahnya Wow ini bagus tapi harus dibuang kulitnya yang ini saya nemu nih lihat masih tersisa di atas pohon dan ini nampaknya bersih banget dan kenapa tidak kita petik ya Oh jatuh Oh disentuh buah peach langsung dari pohon seger banget Nah teman-teman ini merupakan buah peach yang tadi saya sudah petik ya dan tadi saya sudah coba cuci juga jadi seperti ini buahnya buah persik kuning karena rambut sore fokus ke buah ya ini merupakan buah persiknya bagiannya dan kita hanya akan ringgit-ringgit dalamnya warna pink cakep banget dan untuk kulitnya ini berbulu jadi alangkah baiknya kalau kita makan buah persik kulitnya itu dibuka karena nanti bisa gatuh tenggorokan bisa sih dimakan Oh my God manis banget super manis super manis dan ini bijinya bijinya seperti kacang wonat tadi yang saya tunjukkan ya mirip banget dan disini suasanya dingin jadi ini buah dingin kayak di dari kulkas gitu asem manis seger baiklah semuanya untuk eksplorasi di kebun mertua berakhir tepat di belakang saya ini ada pohon namanya birsalma dan ini buahnya seperti ini jadi seperti perpaduan buah apel dan buah bir hanya saja agak berbulu ya permukaannya dan bentuknya juga seperti ini saya juga nggak tahu ini bahasa internasional buah apa dan bahasa Indonesia buah apa tapi dalam bahasa Hungarnya ini namanya birsalma almanya itu dari kata Apple tapi kalau birsnya saya nggak tahu saya harus browsing dulu deh eh baiklah mungkin kalau kalian belum pernah melihat pohon birsalma yuk kita akan eksploror ke pohon ini dan kita akan lihat buahnya dari dekat jadi seperti inilah buah birsalma ya buahnya besar banget ukurannya ini besar banget ya buahnya mirip pepaya ya ukurannya Oh jambu kelutuk ya bener seperti jambu kelutuk dan buahnya banyak sekali yang rontok sudah berjatuhan banyak juga yang sudah busuk tidak ini ini besar sekali Oh besar banget oh my god gede banget mungkin nanti saya akan coba dibuat rujak kali ya coba kita lihatlah ya buahnya Oh my god oh my god beautiful pohonnya tidak terlalu tinggi dan ini buahnya yang memang sudah matang dan busuk buahnya itu pohonnya rantingnya sampai ke sebelah kemilik tetangga dan di samping sini peternakan jadi mereka juga tidak tidak masalah ya dua belah pihak tidak masalah karena ini buah sih sebenarnya enggak terlalu dikonsumsi ya tersaya tanya kenapa enggak dikonsumsi sekian dulu ya video eksplorasi kali ini thank you for watching sampai jumpa di video berikutnya bye bye thank you thank you thank you thank you thank you thank you